Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umari dunia wajin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Segala puji bagi Allah, Arab Jalla Jalaru Yang senantiasa memberikan kepada kita ni'mat demi ni'mat Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Setiap bertambahnya ni'mat, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Amin, Allahumma, amin Tak lupa salawat dan salam disampaikan pula kepada banggirnya yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, para suhamatnya dan insyaAllah Sampai kepada umatnya hingga akhir zaman Baik, Bapak-Ibu yang mulia Allah Hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama Mempelajari Al-Quran, Tahsin dan Tadabu Kita hari ini sampai di surat Al-Lahab Silahkan Bapak-Ibu sekalian dibuka mushabnya Surat Al-Lahab Baik, sudah ketemu surat Al-Lahab Ada ya Baik, Bapak-Ibu sekalian kita awali pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan pertemuan kita tentu menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabilislami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbizini ilman Warazukuni Fahman Ya, sebelum surat Al-Lahab Surat Biasa kita awali Tilawah kita dengan membaca surat Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir wajim Ya A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki yawmiddin Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصirat al-mustakim Ihdina الصirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alayhim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wala al-dallin Amin Amin Alhamdulillah Kita teruskan ke surah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Yada panjang Abi pakai huruf alif Bi nyadul harakan Laha hak besar Bi idgam Dimasukkan dan pakai gunnah Watab Ada kolqalah yang memakai syidda Maka perlu Ditekan sedikit Dabat yada Abi lahab Watab Silahkan 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 Ma Azzna Anhu maluhu Wama kasab Silahkan Silahkan Bapak-Ibu yang matuhkan Allah Hati-hati Mengucapkan huruf Zain Agna Tidak boleh tawalud Tidak boleh mantul Kita tahan Kita tekan Ma Auna Coba Ma Auna Jadi tidak Ag Seperti itu Kemudian kolqalah yang kedua Sampai yang terakhir ini Beda dengan kolqalah yang pertama Bunyi ujung ayatnya Yang pertama memakai tajdib Yang kedua sampai ayat ujung Ini tidak ada tajdib Maka Setelah otomatis kolqalahnya Langsung Tanpa jeda Kasab Kasab Kalau yang tadi kan Watab Nah kan ada penekanan Watab Kalau yang ini Sampai ayat seterusnya Tidak ada penekanan Langsung Perhatikan cara bacanya Ma Ma Auna Anhu Maluhu Wama Kasab Ya Kasab Tayyip ya Saya Asla Narun Data Lahab Pertama Asla Sayas Kemudian La Lanya dua harakat Na Dua harakat juga Rung Ini ikhfa Ya Mufakumah Muraqakah Ya Tipis Ikhfanya tipis Kemudian Danya dua harakat Lahab Kual-kualah Pandulkan Dan di Data lahab Tidak ada Tashdid Ya Kadang-kadang Sebagian Mentashdidkan Data lahab Dalamnya Tidak ada Sayasla Narun Data Lahab Sayasla Narun Data H Wam Amratuhu Hammalat Al-Hatab Wamratuhu Al-Hammalat Baik Bapak Ibu sekalian Perhatikan Huruf H Bertemu Dengan H Kecil Ya H Besar Tuhu Dengan Hammalat Kita bedakan Wamratuhu Hammalat Al-Hatab Wamratuhu Baik Bagus Ayat terakhir Fiji Dihah Hablum Mim Masad Baik Hati-hati Di ujung Ayat Seperti Biasa Kadang-kadang Untuk Berwakaf Atau Kemudian Kita Ruku Ini Memanjangkan Lebih Daripada Dua Harokat Perhatikan Fiji Dihah Hab Maka Finya Dibaca Berapa Dua Jinya Dua Hnya Pun Dua Nanti Untuk Kemudian Kita Nahan Lebih Lama Boleh Di Babu Gunah Perhatikan Contohnya Fiji Dihah Hab Lum Mim Masad Silakan Masya Allah Sabar Dita Masya Allah Sada al-fatihah disambung dengan surah al-lahab ya dengan tajwid dan cara membaca berikut tadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya Oh ayat ke-4 ya boleh diwasol misalnya ayat ketiga sama kemat boleh silahkan ya lagi yang mungkin mungkin apa namanya sering diwasol ya saya silakan saja ya baik tadi kita hanya berwakaf di setiap akhir ayat sebagaimana kata imun ibn al-jazari bahwa wakaf yang terbaik adalah wakaf di ujung ayat di akhir ayat baik bapak ibu yang memiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita coba maknai ya surah ini surah al-lahab surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya di awal-awal Nabi Muhammad SAW kemudian dakwah secara terang-terang kemudian dakwah selamat menikmati selamat menikmati kita Terima kasih.